Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Kepada Terima kasih Terima kasih Terima kasih memberikan satu apa saja yang pernah dibuat apa saja yang dibuat ya baik saya akhiri ya saya wali assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam GAPG di TKTBP Celegon Alhamdulillah teman-teman nunggu strip ya pertama kita ialah mengadakan distribusi masalah kursi roda Oh ya kursi roda sejabatan puluh merah bahkan celegon Wow kami bekerja sama dengan Dinsos Alhamdulillah pada waktu itu kami di respon itu yang pertama awal kita memberikan kursi roda ya Pak teman-teman Lungas TV ya dan yang berikutnya ke sini ya kita pun kemarin sempat memberikan suat eh material ya ya material nah sebuah semen untuk pembantuan masjid ya masjid yang di Mekar Jaya Asifah Alhamdulillah ah dengan respon teman-teman kita mendapatkan sampai 25 sakpong ya itu yang kedua dan yang ketiga kita mengadakan bedah rumah ya bedah rumah di lingkungan lingsawah Ibu Nasung seorang janda ya Alhamdulillah juga atas berkat dukungan ketum kami yang sangat atosias sekali mendukung ya ah dan memberikan suatu motivasi kepada agotanya dan kami bergerak ya dari tingkat bolong merah juga ber Jelenggor sampai 8 kejamatan kita sudah memberikan suatu manfaat untuk masyarakatnya dan berlanjut dari bedah rumah Ibu Nasung Bung Naga ya kita mengunjungi adik kita yang yang bocor gindal ya kita sudah berlangsung ke sana dan yang terakhir ini ya bukan terakhir ya bukan ya maksudnya kami tetap sampai saat ini kami tetap akan selalu berposial Oh kita sedang memberikan bedah di rumah ya teman-teman Lugas TV yang ada di lingkungan curjaya yang di dalam kebetulan memang itu tepat ngaji anak-anak ya orang enggak mampu kayaknya sejak terharu ini kita sambil mengatasi tepat ngaji itu ya Nah kebetulan memang itu rumah dulu Bung Naga dan mama ya Asapa Bung Blankon ya rumah itu terbuat dari mungkin mama yang lebih hafal orang dulu ya orang dulu menggap pakai semen yang makanya kapur dengan Oh iya 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 nggak mau dicongkel sama buku saya itu jatuh tembok itu Alhamdulillah berkat teman-teman enggak peci celegon dan dukungan ketua umum kami sudah memberikan semen pasir ya serta bayar petukan yang pun kami tanggung Wow luar biasa Alhamdulillah kami ada kurangan sedikit untuk memberikan keramik akan saya keramik gitu ya karena agar supaya tepat-tempat ngaji belajar ngaji anak yatim itu dan teman-teman anak-anak ada di kita itu supaya nyaman pun agak karena memang salah satu itu akses untuk mendirikan suatu akhidat agama yang mana anak-anak itu harus banyak sekali dibahasuk-bahasuk oleh agama biar supaya ke depannya lebih baik itu yang kami sedang kami garap ya Alhamdulillah mungkin prosesnya satu minggu ini selesai ya setelah itu tapi sudah ada program besar lagi Ibu Oh boleh dong ambil di kredit Pak Zet ah rahasia aja ya Oh nanti kita undang juga lagi nanti ini berikutnya ya oke ya karena ini belum maaf belum bukan belum bisa sampaikan siap-siap-siap karena ini memang sifatnya ini yang punya rakyat yang kami kewakirkan ya nah kami tidak tercapai ya kalau kita kita jadi akhirnya ke kita untuk memberikan sesuatu nanti membuat opini yang tidak baik oke oke itu salah satu ya jadi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya selama ini kebiayaan sosial apa saja ya itu saat ini Oke terima kasih Pak Sejen Assalamualaikum Kak Abi ya Kak Abi ya Oh Kak Abi saya sering melihat Kak Abi di Pelabuhan Pengebrangan Merah kayaknya juga sama cukup dikenal ini gerakan aliasi penggiat ekonomi Ceregon bagi-bagi kursi roda kalau tidak salah ini ada programnya wali kota kita Oh iya Pak Blankone gimana nih tadi saya hitung kurang lebih ada di bawah 10 ini kegiatan sosialnya ada yang memberikan bantuan kepada anak anda kita Andika yang dimana Andika ini juga kita panggil ke sini pas ulang tahun kita ini ya orang-orang kita kita jalan dana ya Wah ternyata ada juga bedah rumah di mana pendapatan belakangnya ini yang saya ngeri-ngeri seduk lho Pak takutnya rumah lukas di bedah rumah rumah lukas di bedah juga rumah rumah lukas Oh rumah lukas sahabat Nungas TV luar biasa ya dengan umur lima bulan luar biasa kita tadi melihat pak sejen daripada GBC sampai terharu menyembuhkan kegiatan-kegiatan sosial bahkan ada rencana ke depan ini menjadi kegiatan sangat besar namun ini masih dalam perencanaan Oke sahabat Nungas TV semakin menarik ini kita mau tanya nih susunan pengurusnya di lapan kesempatan Apakah sudah ada DBC-DPC yang di lapan kesempatan bahkan mungkin sampai geranti kelurahan silahkan ketua Baik eh terima kasih kekuatan TV Alhamdulillah untuk kepengurusan di GBC di kota Cilegon kita sudah mencapai secara keanggota mencapai 1280 kurang lebih hampir rata-rata laporan sementara itu per DBC 160 anggota untuk tingkat kemurus kepengurusan anggota juga Alhamdulillah sudah terpenuhi baik itu di termasuk di DPP maupun di DBC sudah lengkap sampai ke tingkat TV AC Oh iya sui luar biasa jadi kalau nantinya kita belum ya kalau telurahan tidak keluar itu sudah-sudah wah luar biasa 43 telurahan jadi Wow boleh tanya kita jumlahnya kekiranya 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 udah ada berapa nih anggota DBC taksiran aja gitu tadi saya sampaikan keanggotaan kita sementara sudah terdapat ada 1280 rata-rata 160 per kecamatan per DBC masih bayi 1280 udah segitu Pak Pak ini ini pertanyaan nih Pak gua belakuan caranya seperti apa seperti apa nih ketua boleh dong ketua sahabat juga setiap mengetahunya ini perlu dibocorkan jadi kita sangat mudah sekali karena memang kita bagian daripada ex-tim-tim relawan untuk TV ya jadi relawan di pilkada di 2019 Oh kita meneruskan perjuangan yang yang kita ada di hati-hati-hati doang maksudnya kita ingin melanjutkan untuk membantu atau memberikan kontribusi kepada masyarakat kursi roda Oh kita lihat kan Pak wali kota ya sering membagikan kursi roda mungkin ya karena ini gerakan DBC ini bagian daripada pendukungnya kan ya membagikan atau membantu membagikan kegiatan ini kita boleh kita tanya nih ya Oke Pak ketua nih Pak ketua adalah anggota daripada DBC adalah ex daripada pendukung wali kota kita Bapak Haji Elia Gustia pertanyaan kita sederhana sejauh ini sejauh ini up sejauh apa hubungan sampai saat ini apakah artinya gini ex daripada ini sulit atau seperti apa apa baik terima kasih pertama saya jelaskan terlebih dahulu kenapa disampaikan tadi bahwa DBC singkatan dari gerakan alias penggiat ekonomi jadi memang kita awali bahwa kita ketahui ini selama dua tahun kurang lebih hari ini kita mengalami kondisi pandemi kopi jadi ini sangat luar biasa sekali dampak kepada masyarakat secara nasional khususnya juga masyarakat pada Cilegon Nah dari situ kita tergerak untuk bagaimana caranya dalam hal pemulihan ekonomi kita dan teman-teman dalam wadah GAPC sangat betul-betul ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha agar mereka bisa terdorong kembali semangat dan kembali pulih Oh seperti itu kalau terkait dengan pemerintah ataupun yang saat ini didikin oleh Bapak Wali Kota Cilegon kita sangat-sangat mendukung program-program beliau dimana selama mensejarah terahkan untuk ke masyarakat Cilegon kami sangat mendukung sekali akan tetapi kalau memang ada ada hal-hal yang di luar daripada eh dalam hal ini tidak tidak untuk ke masyarakat Cilegon tentunya kami juga akan memberikan kritikan atau masukan ya kepada pemerintah seperti itu oke Mbak Blankone Mabel Oke sahabat Lugas TV ini salah satu produk UMKM ya UMKM kota Cilegon warga gram kalau nggak salah ya jika sahabat Lugas TV mau memesan ini kalau nggak salah tadi harganya 25.000 isi 10 artinya dua setengah ya sahabat Lugas TV jika mesan silahkan hubungi nomor di bawah ini nah ini jika ini kalau kita lihat umurnya masih bayi ya kembali ke situ umur masih bayi kok banyak action-action bedah rumah bagus kayaknya dana dari mana itu ya tentunya kalau setiap kegiatan sosial itu pasti banyak yang mendukung betul-betul mame ya termasuk Lugas TV nih kan Iya kita nggak ada model model semangat tiba-tiba kita sudah sepertinya Iya kita bantu kita sukakan kemarin kita bantu anak pembunung juga kita bantu sembako ya Oke ketua pertanyaan sahabat Lugas TV mungkin sama nih iya baru bayi sudah melakukan kegiatan banyak dari mana nih Pak ketua dan nanya kalau apakah anggota yang 1.870 persenituan orang itu jangan gitu lah terima kasih baik ke terkait untuk kegiatan yang selama ini kita sudah laksanakan Alhamdulillah berjalan eh terserang bahwa di dalam pengurusan GAPC juga ini diantara kepengurusan anggotanya juga kita sepertinya daripada adalah pengusaha pengusaha Oh benar-benar tentunya karena memang kita punya niat ya betul-betul ingin membantu kita tergerak untuk masyarakat Cilegon ya saya kira kita coba untuk iuran daripada beberapa terhormat juga bahkan juga diluar dari bagi itu juga ada mungkin ada tambah dari Iya, silahkan saya jen, iya kan? Iya Kami melanjutkan aja Penglukas TV ya Dari hal tadi Dari mana dana Yang untuk dikujurkan Memberikan bantuan sosial Terserang Kami tidak ada Maksudnya kerjasama Dengan perusahaan Tidak ada Terkait dengan pemerintahan Karena sesuai dengan fungsinya Ormas itu kan Kita harus mandiri Harus mandiri Dan itu fungsi dari ormas Salah satunya Terus terang kalau setiap kita ada kegiatan Bung Naga Kita selalu meng-share di grup Meng-share di grup Alhamdulillahnya GPC ini Anggutanya antusias Ketika kita meng-share di grup Itu langsung Kawan-kawan itu masuk semua Ada yang masuk seratus Jadi seperti itu Bung Blanton Yang kami kerjakan di Makanya Kenapa sampai sekarang Saat ini Ketua Ketum kita semangat Sekjennya pun semangat Karena anggotanya pun semangat Begitu Jadi sangat atusias Seperti ini Oke Jadi tadi kan Bapak dari DPC Pulomerang Belum ada suaranya nih Saya mau dengar suaranya Dan ingin bertanya juga nih Pak Silahkan Pak Sudah diperkenalkan diri tadi Sudah? Belum ya? Belum ya? Oh silahkan Pak Silahkan Pak Berkenalkan diri Nanti saya kasih pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya perwakilan dari DPC Pulomerang Ketua nya Pak? Atau perwakilan aja? Sekitaris Oh sekitaris Oh DPC Pulomerang Oke Pak Pak begini Pak Saya melihatkan kegiatan Dari yang di bawah Sepuluh tadi Kegiatan sosial Kurang lebih Kebanyakan di Pulomerang Sebagai perwakilan sekitaris Di sana Apa nih? Langkah-langkah Daripada DPC Pulomerang Untuk terus berkelanjutan Untuk memberikan Kegiatan-kegiatan sosial Silahkan Buat Kedepannya Pak Kedepannya Kita Bersama-sama Pak Bersama-sama ya Artinya Semangat Betul Oh Kalau ketua umum Tadi kata semangat Mungkin dari DPC Lebih semangat Atau Di bawah ketua umum Semangatnya Lebih semangat Oh lebih semangat Wow Jadi Mame Kalau saya semangat Mame juga Semangat Supaya Lugas TV ini Bisa memberikan Kegiatan-kegiatan sosial Juga lah ya Oke Bapak 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 Contohnya Semut Kalau ada makanan Kan bareng-bareng Betul Jadi ringan Ini yang dilakukan Teman-teman Kita dapat Jiru Luar biasa Oke Mungkin pertanyaan kita Berikutnya Apa ini Pak Blanco Apa ya Kenapa Kok Kursi roda Yang lain Oh ada enggak Selain kursi roda Gila-gila 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 Kita Dan Bang Sekjen Sini Kursi roda Buat Yang Ada Sebagian Teman-teman Kita Berduni Persatuan Tuganya Trai Yang Ada Enggak Langkah Kedepan Ini Untuk Memberikan Tongkat Atau Seperti Apa Asok Kacamata Supaya Lebih Ganteng Oke Gitu Ya Kebetulan Memang Teman-teman Lukas TV Selain Kursi roda Dan kami pun Sudah Berkondikasi Dengan Binsos Bahkan Sekarang Kita Sudah Mencari Orang Yang Penyandang Stabilitas Tetapi Punya Usaha Punya Usaha Stabilitas Punya Usaha Kalau Teman-teman Melunggas Ada Silahkan Dengan Kami Bersama Akan Diberikan Motor Tiga Roda Tiga Selamat Datang Dulu Ketua Harian Oke Bisa Gabung Sana Satu Satu Lagi Bisa Gabung Lagi Siap Ini Lagi Ini Ketua Harian Kita Bong Firman Bong Firman Saking Sibuknya Pak Blakon Pengusaha Saking Sibuknya Bisa Terlaku Sampai Keunggun Kali Salah Alamat Disiti Gitu Ngomong Ini Lugas Sebunyi Sebunyi Selamat Datang Bapak Itu Harian Kita Abang Firman Dari Gabci Boleh Langsung Dikasih Panggung Dulu Oke Oke Bang Firman Kami Tadi Udah Banyak Bincang Bincang Sama Ketung Pak Haji Sohari Sama Bang Adi Sama DPC Belum Rakti Mungkin Ke Bang Firman Ini Kita Mau Tanya Karena Itu Harian Yang Sibuk Dia Tuh Gimana Oke Bang Firman Gimana Karena Gabci Ini Masih Umur Jagung Di bawah Jagung Bayang Kalau Jagung 6 Bulan Ini Masih 5 Bulan Silahkan Bang Firman Kenalkan Diri Seperti Apa Kegiatan Kegiatan Daripada Gabci Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenankan Saya Firmasah Kebetulan Disini Masakan Dengan Teman-teman Hari Faji Sohari Ketua Umum Saya Yang Musleh Sebagai Sekretaris Gabci Terus Bulut Atah Atah Onoh Biasa Sendiri Alhamdulillah Di Masa Di Percaya Diminta Mengamalah Gabci Sebagai Ketua Harian Jadi Memang Kalau Saya Flashback Sedikit Gabci Itu Adalah Bahwa Gabci Ini Adalah Pelaku-pelaku Teman-teman Yang Aktif Di segala Bidang Menurut Saya Artinya Memang Kita Ini Secara Komprehensif Ada Perwakilannya Gabci Kita Berdiskusi Kita Juga Menentukan Bisi Misi Agar Bisi Misi Itu Gimana Caranya Satu Persepsi Yang Nanti Outputnya Kita Berikan Apapun Itu Yang Terbaik Untuk Masalah Seluruh Berangkat Dari Obrolan Ringan Saya Ingat Waktu Itu Momennya Pas Berkepatan Dengan Ini Cerita Awal Buka Ini Ya Cerita Pertempatan Dengan Hari Lahirnya Pancasila Oh 1 Juni Yang Mementum Berharga Juga Buat Teman-teman Yang Tergabung Di Gabci Bahwa Kita Sepakat Kita Membentuk Satu Wadah Awalnya Bukan Gabci Awalnya Peci Peci Karena Peci Kita Ambil Yang Selama Ini Bukan Tidak Ada Tapi Belum Ada Persatuan Cilegon Artinya Persatuan Cilegon Kita Semua Bahwa Cilegon Ini Milik Kita Semua Mari Kita Bergantikan Tangan Mari Kita Bersinergi Apapun Apapun Dari Dari Kita Dan Untuk Kita Seperti Masyarakat Cilegon Tujuan Dibetuk Gap Gap Bci Ini Adalah Bahwa Agar Kita Tidak Berjalan Dengan Masing Masing Karena Alangkah Lebih Baiknya Jika Masing Masing Dari Kita Memiliki Kelebihan Itu Bisa Menambah Kekurangan Teman-teman Yang lain Sehingga Ini Bersatu Pandu Itu Alangkah Baiknya Dan Ternyata Memang Terbukti Ada Yang Aktif Di Bidang Sosial Pemasarakatan Ada Yang Paktif Di Perekonomian Aktif Di Apa Kegiatan Apa Nasionalis Juga Ada Artinya Kita Melihat Gap Bci Ini Memang Multi Sehingga Multi Ini Kalau Kita Bisa Mengemas Dengan Baik Ini Kan Akan Menghasilkan Suatu Karya Ngata Yang Lebih Baik Seperti Itu Nah Berangkat Dari Zara Kita Coba Apa Kita Sebagai Masyarakat Yang Baik Kita Tetap Kepada Apa Kata Kita Bentuk Ini Semacam Ormas Jadi Kita Ada Komunikasi Kita Ada Izin Terus Kemudian Dari Pets Itu Jadilah GPC Ya kan Karena Memang Ada Beberapa Kali Ada Beberapa Kali Peralihat Nama Karena Yang kita Tahu Nama Nama Itu kan Tidak boleh Sama Dengan Yang lain Jadi Terakhir Kita Dapatlah GPC Ya Alhamdulillah Saya Sendiri Sebagai Berkuah Dan Memang Apa Yang Selama Ini Saya Lakukan Yaitu Saya Seolah Mencoba Memberikan Yang Terbaik Buat Teman Teman Dan Masyarakat Terima kasih Bang Firman Sa Wah Lampun Gimana Apa Kan Pak Bang Firman Sa Baru Datang Ini Ketua Harian Loh Paling Capet Ketua Harian Itu Terang Bang Terang 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 Terus Apanya Yang Dikanya Kenapa Ketua Ada Yang Lain Oh Tadi Sudah Dijawah Sudah Kerjasama Dengan Dinsos Dinas Sosial Ada Enggak Ke Dinas Dinas Lain Dulu Contohnya Dinas Pendidikan Bagi Masyarakat Yang Miskin Nih Yang Tidak Mampu Beli Buku Atau Seragam Ada Enggak Rencana Dari Planning Daripada Teman Teman Gap 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 Oke Selain Dinsos Adakah Dinas Dinas Lain Salah Satu Dinas Pendidikan Karena Mengingat Masih ada Biaya Buku Apa segala Macam Ada enggak Dari teman-teman GPC Nanti Untuk Kerjasama Dinas Pendidikan Silahkan Terima kasih Sebelum saya lupa tadi Terima kasih Sebelum saya lupa tadi Terima kasih Senior saya nih Mamuyayuyang Selamat saya Senior saya juga Terima kasih Senior apa nih dulu Bang Senior 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 ganteng Tapi lebih ganteng Bang Germay Saya ini Oh Oh Jadi memang Betul Adanya Bahwa Sebetulnya Kita berangkat Itu Tidak akan Kita bawa Apa yang kita lakukan Kita Pampu lakukan Kita tidak Merepotkan Siapapun Dan dari mana pun Tapi Seiring berjalannya Waktu ya GPC Walaupun dikatakan Abang dilahirkan Tetapi memang Beberapa masyarakat Cerega ini Sebagian besar Sudah kawakan Kadir GPC Sehingga Alhamdulillah Respon dari masyarakat Juga Ipositif Bahkan ya Mendukung Ada juga Yang mensupport Ya tadi Beberapa yang sudah Kita Yang sudah kita Laksanakan Ya memang Karena kita Diminta Diminta oleh Ginasosial Dalam hal Pendistribusian Kursi Roda Jadi saya Klanifikasi Di sini Bahwa kita Bukan Semata-mata Ingin Apa Eksistensi kita Ada Tetapi Kita di sini Bahwa kita Benar-benar Mengawal Bahwa Pendistribusian Kursi Roda Tepat 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 sasaran Tidak 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 Sehingga Ini Dari Bina Sosial Komunikasi Dengan kita Yuk Tidak ada Salahnya Kalau kita Bersini 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 Bukan Hal ini Saja Tapi Kemarin Bahkan Akhir September Alhamdulillah Barusan tadi Sore Tadi malam Ketemu orang Ya Barusan tadi Malam Alhamdulillah Kita juga Sempat bantu Walaupun Belum banyak Jumlahnya Kita juga Paling prioritas Adalah Yang paling kita Sore Ini memang Dunia pendidikan Kenapa Kita sesuai Dengan amalan Undang-Undang Dalam Mencerdasan Kehidupan Bangsa Artinya Apa Kalau Masyarakat Kita ini Sudah Cegas Masyarakat Kita sudah Pintar Apapun Yang ingin Kita harapkan Soalnya Kita bisa Sampai Tadi Alhamdulillah Ketemu Diskusi Bahwa Kita juga Kemarin Sempat Bantu Salah satu Orang Kebetulan Masyarakat Tinggal Di salah satu Kesampatan Di wilayah Jombang Kurang Mabu Kondisinya Tetapi Keinginat Ingin Guliah Oh Iya Sehingga Ada Ada Apa Kekhawatiran Nganggur Artinya Nganggur Di sini Nganggur Satu Tahun Untuk kuliah Tahun Depan Tetapi Kemarin Kita urus Kita komunikasi Dengan pihak Kapus Dalam Dari Stikol 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 Kemudian Kita juga Komunikasi Dengan Dinas Pendidikan Yang awalnya Memang Harapannya Tipis Alhamdulillah Bulan awal Oktober ini Sudah Diterima Menjadi Mahasibat Woh Membiasa Alhamdulillah Artinya Kami pun Tidak puas Dengan hal ini Saja Kemarin juga Bulan Agustus Kita dari GAPSI Sempat Memberikan Bantuan Tapi bantuan ini Bantuan jasa ya Bukan Bukan Bantuan materi Ada juga Salah satu Dari Warga Metro Perumahan Metro Kalau Seperti Diterima Kuliah Di Utirta Tidak Melainkan Kuliah Kita bantu Lagi Karena Memang Apa yang Kita lakukan Niatan kita Ikhlas Mudah-mudahan Ini nanti Kedepan Selain Memberikan Apa Kebahagiaan Buat orang Bentunya Kepuasaan Buat kita Alhamdulillah Berkat Bantuan Dari kita Diterima Di Fakultas Hukum Terus Selain Tadi Yang disebutkan Banyak Juga Di antara Dinas Dinas Selain Ya Ini Dinas Pendidikan Dulu Ya Kemarin Terakhir Jadi GAPSI GPC Grogol Sempat Memberikan Bantuan Untuk Pertama Guru Ngaji Juga Mungkin Terus Kemudian Mimbar Mimbar Terus Kita Menderikan Mimbar Tapi Semuanya Ini Pure Murni Dari Kita Sendiri Dari Anggota Bang Bang Semakin Semakin Menarik Ini Senior 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 Daripada Bang Pirmansa Boleh Cerita Sedikit Senior Apa Jadi Tadi Ngomong Menarik Saya Banyak 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 Kegiatan Yang Dibas 5 Bulan Mau Tanya Ini Ibarat Masih Bayi Sama Kakak Kakak Ada Ormas Ormas Yang Sudah Dulu Sejauh Apa Hubungan Untuk Saat Ini Apakah Dari Kakak Abang Ormas Seperti Apa Baik Wakili Dari Ketum Ya Alhamdulillah Teman-teman Lukas Hubungan Kami Dengan Ormas Ormas Raya Sicelegor Ataupun LSM LSM Yang Ada Sicelegor Alhamdulillah Kita Romantis Romantis Iya Temannya Adi Bahkan Dari Sebagian Teman-teman Tingkat Kecamata Pun Sudah Ada Suatu Bersinergi Saling Mengunjungi Saling Mengunjungi Dari Gapet Jika Ormas Yang Lain Mak Enggak Bisa Saya Sebut Ya Jadi Ya Sementara Ini Kita Dengan Ormas Yang Lain Itu Kita Bersinergi Dalam Arti Kita Yang Tadi Saya Ucapkan Romantis 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 Amun Gimana Rokomakan 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 Semakin menarik Tapi Waktu Mas Tidak Sedikit Lagi Karena Sahabat Lugas TV Sudah Menanti Mungkin Kita Minta Closing Statement Atau Masih Harapan Dulu Oke Ketua Sama Mungkin Ketua Yang Bisa Menjawab Harapan Kepada Masyarakat Luas Kota Teregon Kepada Pemerintah Wali Kota Kita Pak Hiddi Agustian Dengan Pak Hiddi Petam Harta Apa Harapan Daripada Teman-teman Gabisi Ketupannya Dan Kepada Pemilik Industri Oh Mungkin Bisa Jadi Kita Selamat Hiddi Sohari Baik Terima kasih Ya Tentunya Kita Semua Pada Umumnya Terkait Dengan Organisasi Di Masyarakat 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 Adalah Keduanya Semua Hampir Sama Tentunya Untuk Bagaimana Bisa Kita Ikut Serta Mensejaerakan Masyarakat Khususnya Masyarakat Cilegon Dan Yang Pasti Karena Memang Kita Juga Fokuskan Di Kegiatan Ekonomi Dalam Hal ini Untuk Membantu Masyarakat Cilegon Yang Tadi Yang saya Sampaikan Bahwa Cukup Luar Biasa Banyak Sekali Yang terdampak Daripada Pandemi Covid Yang Sampai Saat Ini Mungkin Tapi Alhamdulillah Sudah Agak Baik Dan Tentunya Pemerintah Diharapkan Untuk Pemerintah Juga Terus Meningkatkan Upaya Untuk Mesejaerakan Masyarakat Terus Lewat Program-programnya Yang Dimana Juga Kami Lihat Yang Sudah Dijalankan Di Akhir-akhir Ini Alhamdulillah Dengan Adanya Kehadiran Atau Diadakannya SMP 12 13 14 13 15 Yang Dimana Memang Sangat Dibutuhkan Di Masyarakat Ceregon Khususnya Di Kecamatan Purwakarta Memang Betul Sekali Dari Jaman Indonesia Merdeka Disana Belum Ada SMP Beliau Juga Memang Saat Di Sebelum Wali Kota Sangat Sangat Ingin Sekali Cita-citanya Mendirikan SMP Negeri Di Purwakarta Luar Biasa Sudah Terrealisasi Bahkan Tidak Hanya Satu SMP Tetapi Empat SMP Kita Sangat Mendukung Dari Program Pemerintah Yang Memang Untuk Masyarakat Kita Sangat Mendukung Sekali Juga Alhamdulillah Perhatian Kepada Masyarakat Khusususnya RT RW Yang Sudah Direalisasikan Oleh Pemerintah Honornya Naik Sampai Di angka Satu juta Bahkan Perbulan Diberikan Itu Kita Sangat Luar biasa Sangat Mengapresiasi Pemerintah Dan kita Terus Berharap Daripada Pemerintah Tidak Sampai Lupa Dengan Betul-betul Untuk Masyarakat Cilegon Dan Kaitannya Untuk Tim Kita Juga Pengurus Maupun Anggota Luar biasa Juga Memang Problemnya Adalah Memang Di Cilegon Ini Sangat Memprihatinkan Terkait Dengan Pengangguran Jadi Bahwa Ini Kota Industri Penduduknya Sangat Kecil Atau Sedikit Dibandingkan Kota Lain Di Banten Yang Sangat Kita Tidak Harap Kenapa Sampai Terjadi Ini Kota Cilegon Menjadi Pengangguran Tingkat Kedua Tertinggi Tingkat Kedua Di Wilayah Banten Inilah Kita Tergerak Dengan Teman-teman Untuk Ikut Serta Bagaimana Caranya Mengupayakan Teman-teman Kita Yang Memang Membutuhkan Pekerjaan Apakah Itu Nanti Kita Bisa Komunikasi Dengan Perusahaan-perusahaan Atau Industri Juga Kita Bisa Gerakan Di UMKM Mungkin Wow Sahabat Duga Siti Pak Blankon Mame Walaupun Pendukung Daripada Wali Kota Pak Heddy Agustia Dia Mengkritiki Juga Tentang Pengangguran Kan Gitu Ya Wow Ini Luar biasa Ini Artinya Men support Pak Wali Mana Pengangguran Kita Masih Start Atau Sudah Jalan Artinya Pemantau Ormas Gerakan Yang Benar-benar Pemantau Kemana Pembangunan Di Kota Ceregon Kayak Cera Gitu Ya Mungkin Crosis Statement Oh Ya Sudah Waktunya Ya Oke Mungkin Diantara Empat Narasumber Kita Mungkin Ketua Harian Yang Crosis Statement Saya Serahkan Ke Bang Firmasa Terima Kasih Tadi Saya Sedikit Tambahkan Selain Itu Kita Sedang Mengusahakan Kita Sedang Mengusulkan Kepada Pemimpin Kepada Daerah Kita Jangan Hanya RT-nya Saja Tapi Kita Usulkan Untuk Sekretaris Dan Juga Pendah Oh Pengurus RT-nya Jangan RT-nya Saja Untuk Sekretaris Dan Juga Pendah Ini Sudah Kita Usulkan Yang Mudah-mudahan Di Respon Positif Oleh Beliau Berdua Dan Juga Tentunya Kadir Yang Lain Untuk Kluas Statement Malaman Ini Saya Simple Saja Mewakili Teman-teman Dari GPG Saya Mengajar Kepada Masyarakat Cilegon Cilegon Ini Milik Kita Semua Cilegon Mau Di Bawa Di Bawa Cilegon Mau Di Apakan Ini Tanggung jawab Kita Semua Bukan Hanya Tanggung jawab Pemerintah Bukan Hanya Tanggung jawab Masyarakat Di Bawa Di Bawa Cilegon 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 Setiap orang Punya masa depan Setiap orang punya masa lalu Namun semua orang punya masa depan Oke lah Kita tidak melihat siapa mereka Dari mana mereka Tapi hanya satu Yang kita lihat adalah Kita semua ini Masyarakat Cilegon Oleh karena itu Mari Saya mengajak Apapun itu Berikan Yang terbaik Untuk Cilegon Wow Terima kasih Komentar Terkait Lugas TV Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada kami Lugas TV Alhamdulillah Dapat kesempatan Kami Berdiskusi Bersilaturahmi Di suasana yang Relax Nyantai Hangat Dan juga penuh kekeluargaan Apresiasi Aplos Yang setinggi-tingginya Kepada Lugas TV Kami Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk Lugas TV Ulang tahunnya CEO-nya ulang tahun Saya sendiri Alhamdulillah Terima kasih Amin 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 Selamat ulang tahun Kepada CEO Lugas TV Mudah-mudahan Beliau bisa Memberikan yang terbaik Bisa mengembangkan Dan bisa membesarkan Lugas TV Insya Allah Kami juga yakin Lugas TV Akan menjadi Salah satu Stasiun TV lokal Yang Amin Keceplosan Stasiun lokal TV Amin 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 Insya Allah Mudah-mudahan Kedepan kita juga Bisa bersinergi Terima kasih Oke Oke ada tambahan Closing statementnya Sudah cukup ya Oke Jadi Sahabat Lugas TV Sahabat Lugas TV Bila Melakukan tindakan Tindakan sosial Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa